Kini banyak produsen smartphone yang memproduksi handphone dengan material berbahan kaca pada bagian belakang handphone. Tren ini pula yang mendasari ramalan jika di tahun 2020 wajah belakang dari smartphone akan didominasi oleh material kaca. Spekulasi dari para analisis smartphone pun tak luput dari perhatian. Para analisis meramalkan tren ini akan semakin digandrungi sampai tahun 2020 mendatang. Menurut penelitian Counterpoint Research pada tahun 2020 mendatang setidaknya ada 60% dari smartphone yang dijual di pasar akan menggunakan material kaca sebagai pelapis bagian belakang. Sebenarnya alasan yang mendasari hal ini adalah hanya soal penampilan. Sebab bahan kaca dinilai mampu membuat perangkat terlihat lebih elegan, kokoh, dan premium sehingga menaikkan nilai jual smartphone tersebut. Menurut perusahaan riset yang berbasis di Hong Kong ini jumlah smartphone dengan material kaca baru mencapai 26% dari keseluruhan segmen yang ada pada pasar smartphone. Sedangkan untuk segmen premium angkanya mencapai 80%. Selain karena membuat tampilan lebih cantik, para analisis mengatakan tren material kaca ini juga memiliki beberapa manfaat yang dapat mendukung perkembangan teknologi pada smartphone. Salah satunya adalah fitur pengisian daya nirkabel atau biasa disebut wireless charging. Penutup belakang yang dibuat dari material kaca membuat teknologi ini bekerja lebih optimal. Berbeda dengan logam dan plastik, lapisan kaca dapat mengantarkan daya lebih besar dan efektif. Selain untuk mendukung teknologi wireless charging, material kaca juga dapat menambahkan si kekuatan sinyal pada sebuah smartphone. Dari sisi teknis, material kaca dapat meminimalisi gangguan sinyal atau gelombang radio. Sehingga smartphone dengan lapisan kaca dapat menerima sinyal LTE, Wifi, dan Bluetooth lebih kuat ketimbang smartphone dengan material logam ataupun plastik. Mengutip hasil riset dari counterpoint, menurut hasilnya, Apple masih menjadi lebih baik. Jadi produsen yang paling banyak memproduksi smartphone dengan material kaca. Sebanyak 64% dari smartphone milik Apple sudah dilapisi dengan kaca pada bagian belakang. Kemudian diikuti Samsung pada posisi kedua dengan angka 36%. Namun nyatanya tak hanya kedua produsen raksasa ini saja yang menyadari akan manfaat dari material kaca pada bodi belakang smartphone. Beberapa vendor asal China seperti Huawei, Honor, Vivo, dan Oppo juga mulai menggunakan material kaca pada seri flagship masing-masing. Sedangkan langkah berbeda diambil Xiaomi, yang menggunakan lapisan keramik pada seri Mi Mix. Material kaca juga memiliki kelemahan dari segi kenyamanan pengguna. Sebab smartphone dengan material ini akan memiliki bekas sidik jari ketika digunakan. Terima kasih telah menonton!